Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan, Renungan Firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Zed Ferry. Malam hari ini berjudul Momentum Yang Berharga. Pada umumnya atau hampir semua manusia fokus kehidupannya hanya tertuju kepada dunia ini. Yaitu apa yang kelihatan yang dapat dirasakan dan dapat menjadi kebanggaan atau menjadi nilai diri. Nilai diri disini terkait dengan gairah dalam jiwa yaitu memperoleh kehormatan, pujian atau sanjungan dari manusia. Orang-orang seperti ini biasanya hanya mempersoalkan nilai yang diperoleh dari manusia tetapi tidak mempersoalkan penilaian alat terhadap dirinya. Tahun-tahun umur kehidupan hanya dihabiskan untuk hal tersebut padahal semua itu fanah atau sementara. Inilah orang-orang yang sebenarnya membelakangi Tuhan. Walaupun mereka beragama dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan tetapi mereka berkeadaan tidak berkenan di hadapan Allah. Karena memang pada kenyataannya mereka tidak mengusahakan hal tersebut. Dokrin yang mereka pahami adalah keselamatan bukan karena perbuatan baik. Tanpa pemahaman atau memahami maksud ayat tersebut dengan benar. Sehingga akhirnya mereka menjadi sesat atau menyimpang. Tidak sedikit diantara mereka adalah para rohaniawan yang cakep berbicara mengenai Allah atau berteologi. Tetapi sebenarnya mereka tidak bersentuhan langsung dengan Allah atau tidak mengalami pertemuan atau perjumpaan dengan Allah secara real. Harus diingat bahwa realitas bukan hanya sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dan disentuh secara jasmanis saja. Allah adalah realitas di atas segala realitas. Allah adalah realitas lebih dari apapun dan siapapun dalam kehidupan ini. Mengapa demikian? Sebab kalau seseorang berinteraksi dengan Allah sebagai akibatnya akan berdampak di dalam hidupnya. Dampaknya bukan hanya untuk sementara, melainkan dampak dalam kekekalan kelak. Dampak yang ditimbulkan dari sebuah perjumpaan atau pertemuan dengan Allah adalah dampak yang tidak bisa diakibatkan atau dihasilkan oleh apapun atau siapapun. Inilah yang dimaksud bahwa Allah lebih dari segala realitas. Jadi kalau seseorang belum mengalami dampak yang sangat khusus dan istimewa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah berarti orang itu belum mengalami perjumpaan atau pertemuan dengan Allah dengan benar. Dan dia juga belum memiliki kehidupan yang bertuhan dalam arti yang benar. Oleh kemurahan hatinya, hati Allah, Allah sering membuat kita siuman atau sadar melalui berbagai kejadian hidup yang mengejutkan kita. Kejutan tersebut berupa penderitaan yang dalam dan sangat menyakitkan. Cara itu adalah cara Allah untuk menyadarkan kita terhadap realitas Allah dan kekekalan yang suatu hari harus dihadapi oleh setiap manusia. Tetapi banyak orang sering menyangkali keadaan tersebut. Dan tidak memperoleh faidah apa-apa dibalik penderitaan yang dialaminya. Kejutan-kejutan yang bisa dialami oleh umat pilihan yaitu melalui mereka yang disadarkan terhadap realitas Allah dan kekekalan. Misalnya kehilangan orang yang dicintai, jatuh miskin dan tidak bisa bangkit kembali, dikianati oleh orang yang sangat dicintainya. Kehilangan jabatan yang selama ini menjadi tujuan hidup dan impian. Vonis dokter adanya penyakit yang tak tersembuhkan di dalam dirinya. Bencana alam, wabah penyakit, perang, dan lain sebagainya. Sebelum seseorang mengalami kecelakaan yang paling menggentarkan dan dasyat dalam hidup, kematian, pengadilan Allah dan nasib kekalnya yaitu neraka kekal atau surga kekal, maka oleh kemurahannya Allah menunjukkan hal-hal yang membuat seseorang menyadari realitas, baik realitas Allah maupun kekekalan, supaya ia berbenah diri atau berkemas-kemas yang sama dengan berjaga-jaga. Orang percaya yang berhasil menghayati realitas secara benar, akan dapat bertuhan dengan benar. Orang yang bertuhan dengan benar adalah orang yang selalu meletakkan perasaan Allah di dalam matanya. Segala sesuatu yang dilakukan selalu diperhitungkan dengan perhitungan atau ukuran. Apakah tindakan yang akan dilakukan menyukakan hati Allah atau tidak. Ia akan berusaha untuk mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam hidup ini. Akhirnya, ia akan berusaha benar-benar menemukan apa yang dapat menyenangkan hati Allah dan melakukannya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bermain dalam kawasan rohani. Orang yang hidup dalam kawasan rohani pasti bisa mencium kesucian Allah dan mewujudkannya di dalam hidupnya. Agar ia juga memiliki kesucian dengan standar kesucian Allah tersebut. Untuk mengalami Allah sebagai realitas, ada harga yang harus dibayar. Pembayarannya tidak boleh ditunda. Pembayarannya harus dilakukan segera. Sebab ada momentum-momentum yang Allah sediakan untuk berinteraksi dengan orang percaya. Kalau momentum-momentum itu disiasiakan, Karena menunda berurusan dengan Allah, Seseorang akan kehilangan kesempatan yang berharga itu. Untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, Firman Tuhan mengatakan, Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa ada waktu di mana Tuhan tidak dapat ditemui lagi. Ini berarti ada momentum yang menjadi kesempatan seseorang dapat mengalami Tuhan sebagai realitas. Kalau momentum itu disiasiakan, Seseorang akan kehilangan anugerah itu untuk selama-lamanya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.